Di Celegon itu ada pembangunan gereja ditolak oleh warga. Kenapa jadi takut begitu Pak Jokowi? Saya dulu pilih saudara. Tanah ini bekas fondasi pembangunan gereja Pantai Kosta. Di sini belum layak untuk dibuat tempat ibadah Islam, sehingga ditolak untuk pembuatan IMB. Ternyata terjadi penolakan yang luar biasa dari masyarakat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah SWT kerana kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakuan kita kepada Allah SWT. Baik saudara aku semuanya, pada hari ini adalah hari terakhir kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Serta ibadah-ibadah lainnya, semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Nah, baik saudara aku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan seorang pendeta yang bernama Risuli Lubis. Yang mana dia di sini mempermasalahkan ada salah satu gereja yang mau dibangun yaitu di daerah Celegon namun tidak mendapatkan izin dari pihak pemerintah setempat. Dan dia kemudian mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak adil untuk mereka. Nah, yang menarik di sini adalah pernyatanya tersebut ya. Karena, kenapa dia bisa mengatakan hal seperti itu? Itu lantaran memang sifat mereka secara umum selalu memaksakan kehendak ya. Walaupun itu bertabrakan dengan kondisi dan situasi dan bahkan bertabrakan dengan akal pikiran kita yang sihat. Nah, begitu juga dalam permasalahan membangun sebuah gereja ini ya. Kalau kita kemudian dilarang, maka kita harus mengetahui dan menyelidiki apa akar permasalahan sehingga pembangunan tersebut tidak diperbolehkan ya. Nah, hal ini bukan saja terjadi di pihak Kristian. Di Islam pun ada seperti itu ketika ada ingin membangun suatu masjid namun ada kalanya tidak diberi izin. Nah, itu secara umum alasannya adalah melihat penduduk setempat ya. Apakah penduduk di daerah tersebut memang mayoritas Islam, maka otomatis itu akan diperbolehkan. Nah, kalau sebaliknya seperti halnya gereja ya, kalau di daerah tersebut sangat minim penduduk yang beragama Kristian, maka itu belum pantas dan belum layak untuk dibangun sebuah gereja ya, karena tidak memadai. Untuk apa gunanya sebuah bangunan yang besar, namun jemaatnya tidak ada. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi ya. Namun, dasarnya pendeta ini yang selalu sok uzun ingin mencari kesalahan, dia tidak terima dengan hal tersebut. Jadi, supaya adil ya, saya akan tampilkan dua buah video cuplikan, yaitu yang pertama dari pendeta Risuli Lubis ini atas keberatannya pembangunan gereja yang tidak diperbolehkan. Dan hal serupa pun akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Khalid ya, yaitu pimpinan Yesan Ar-Rahman Peniwen Bojonegoro ya, yang mana dahulu juga pembangunan untuk sebuah masjid di panti tersebut juga tidak diizinkan ya. Namun, berbeda cara menangkapi kedua orang ini dalam satu permasalahan. Oke, kita simak terlebih dahulu videonya. Jadi, di Celegon itu ada pembangunan gereja ditolak oleh warga. Dan malam-malam itu dibongkar pagarnya ya. Walaupun akhirnya ada memang klarifikasi-klarifikasi, tetapi ya intinya itu kan sudah dibuat pagar ya. Ya, jangan dibongkar malam-malam lah ya. Oke, saya akan bacakan ya. Di sini beritanya begini, saudara. Pembangunan gereja ditolak di Celegon. Warga malam-malam bongkar pagar. Ini dari fakta ya. Fakta suara merdeka rakyat Indonesia ya. Fakta IDN. Beredar video aksi masyarakat kota Celegon yang melakukan pembongkaran pagar yang terbuat dari bahan seng. Saya tidak tahu videonya ada atau tidak ya. Ya, tapi di sini dibuat video ya. Nah, terbuat dari bahan seng yang menutupi area lahan. Pada malam ini Senin, tanggal 18.24. Saya sudah terlambat kurang lebih berapa hari ya. Hampir seminggu lebih lah ya. Menurut keterangan dan suara orang dalam video, aksi ini merupakan bentuk penolakan masyarakat atas rencana dibangunnya rumah ibadah gereja di lokasi tersebut. Menurut impul, lahan yang ditutupi pagar seng berlokasi di lingkungan Sumurwulu. Anda boleh cek aja ya. Sumurwulu, Cikuasa. Kelurahan Grem. Kecamatan Grogol, Kota Celegon. Itu akan dibangun gereja dari Jemaat Kristen HKBP. Seringkali HKBP ini asal bangun gereja ada masalah ya. Baru-baru itu yang arah ke Bandung sana ya. Lewat Bandung apa itu namanya. Lupa saya ya. Di video saya ada itu. Ya, Pemkap Pandeglang, gelar. Pembongkaran pagar yang direncanakan besok akan dilaksanakan. Peletakan batu pertama pembuatan gereja ujar warga dalam video tersebut. Jadi, setelah dibongkar itu pagar-pagarnya, batu pertama itu juga pasti dibongkar gitu ya. Kita dari dua lingkungan. Di Sumurwulu, membongkar pagar untuk menolak. Jadi dari Sumurwulu itu membongkar pagarnya untuk menolak. Pembangunan gereja HKBP. Pungkasnya. Hingga video ini menyebar. Belum ada informasi sikap dan tindakan dari aparat pemerintah. Sempat maupun penegak hukum terkait penyelesaian masalah tersebut. Ya. Jadi, intinya, saudara. Kalau yang saya lihat di salah satu keterangan. Keterangan pejabat setempat itu, ya memang tidak ada izin resmi ya. Izin resmi itu dengan kata lain begini loh. Karena dia bilang itu ada seorang masyarakat harus ada tanda tangan berapa ya? 90 kakak. 60 kakak. Terus minimal ada 90 keluarga Kristen di situ. Ada 60 kakak tanda tangan yang dari non-Kristen untuk menyetujuinya. Saudara bapak-bapak sekalian itu tidak mungkin bisa ya. Tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena contoh ya. Di wilayah kami ini aja ada 5 ribu mungkin. Kepala keluarga ya. Tapi orang Kristen mungkin nggak sampai. 90 kakak. Nggak sampai. Jadi, kalau mengikuti aturan surat 2 menteri itu, SKB 2 menteri itu, makanya SKB 2 menteri ini dicabut lah. Pak Jokowi dulu kan janji ya. Mau cabut ini. Mau dihapuskan ini SKB 2 menteri. Kenapa sampai sekarang nggak bisa Pak Jokowi? Apa masalahnya? Apa kendalanya? Kenapa jadi takut begitu Pak Jokowi? Saya dulu pilih saudara. Saya berharap bahwa Pak Jokowi ini, presiden saya ini, tegas. Tidak tembang pilih. Tidak tumpul ke atas tajam ke bawah. Tidak selalu membela mayoritas walaupun salah. Jadi, Pak Jokowi harapan saya ya, mari selesaikan lah. Masalah gereja ini sering terjadi yang begini-beginian. Sekarang saya balik bertanya juga. Apakah mushollah-mushollah itu semua ada izinnya? Begitu ya. Ya jadi nggak harus 90 kakak ada di situ, ada 60 kakak, 60 keluarga, orang Islam yang tanda tangan. Kurang lebih begitulah peraturan-peraturannya. Saya nggak mau hafal-hafal terlalu detail. Tapi mirip-mirip lah yang saya sebut ini. Kalau di Jakarta, di Jakarta itu sulit sekali saudara. Kecuali di Tarutung. Ya. Atau di Forsea. Atau di Siantar. Mungkin di satu RW itu bisa 90 keluarga itu Kristen. Atau di Papua. Tapi kalau di Jakarta, apalagi di Celegon. Saya tahu betul, karena berapa kali saya pelayanan di Celegon. Saya betul, tahu betul itu di Celegon. Itu bisa satu daerah itu mungkin seribu keluarga di situ. Mungkin cuma dua kakak orang Kristen. Bayangkan. Terus apa gara-gara begitu? Nggak bisa di situ dibuat untuk tempat peribadatan. Kan dari tempat-tempat lain banyak. Kalau digabung, bisa 100 keluarga. Tetapi dari wilayah yang berbeda-beda. Kalau dari satu wilayah, itu nggak mungkin bisa. 90 kakak itu. Karena di Celegon itu aja seluruhnya mungkin Kristen. Ya mungkin Kristen seluruhnya aja mungkin Kristen segitu. Ya oke lah. Bisa lah mungkin 200 kakak seluruh. Ya kan? Terus gimana? Apakah harus nunggu dulu? Di satu kelurahan itu ada 90 kakak. Ya nggak mungkin beda lah dengan saudara kita yang beragama Islam. Misalnya ya. Di tempat kami ini aja nggak jauh dari tempat kami ini ada yang namanya RW. Itu satu RW itu mungkin seribu kakak itu Islam semua. Iya kan? Mungkin. Nah jadi nggak bisa. Jadi SKB 2 Menteri ini harusnya memang nggak berlaku lagi ya. Harusnya begitu. Tapi nggak tahu. Inilah yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Orang-orang tertentu. Kelompok-kelompok tertentu ya. Untuk menghalang-halangi kita membuat persekutuan lah. Nggak usah lah kita bilang itu namanya gereja. Persekutuan lah. Ya. Gedung. Nah jadi gedung disitu kita buat. Terus kita buat disitu untuk ibadah hari minggu. Terus dibilang gereja. Karena memang gedung itu pasti ada lindungan denominasi. Terus kita buat disitu untuk ibadah hari minggu. Terus kita buat disitu untuk ibadah hari minggu. Terus kita buat disitu untuk ibadah hari minggu. Terus kita buat disitu. Terima kasih. 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 Kita ingin tetap membangun di daerah yang mayoritas penduduk klisten Tentulah kita akan lakukan seperti yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Qalil tadi ya Melakukan pendekatan kepada masyarakat Menunjukkan bagaimana Islam itu indah, baik Serta menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka Tanpa merendahkan atau menghina mereka sama sekali Jadi dengan pendekatan rasa tersebut Maka justru beliau mendapatkan kesempatan dan sepati dari penduduk klisten di daerah tersebut Sehingga kemudian mendapatkan izin untuk pembangunan masjid di daerah tersebut Nah jadi demikianlah saudara aku semuanya Mungkin dari kedua cepulikan video ini kita dapat melihat perbedaan ya Bagaimana umat Islam menyikapi hal-hal seperti ini Dan bagaimana juga pihak Kristen menyikapinya Kita sudah saksikan bersama tadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih